Pembangunan kepariwisataan di daerah kuncinya ada di kepala daerah setempat. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat, dibutuhkan seorang pemimpin yang beride gila. Rumus sayur pesimis jika tidak ada komitmen tinggi dari Bupati Wali Kota, magap pembangunan objek wisata berjalan di tempat. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis, rakornis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat tahun 2018 telah ditutup. Kegiatan rakornis selama dua hari ditutup usai rapat pleno penyampaian hasil rumusan tim yang sempat berlangsung secara alot. Rapat pleno penetapan hasil rumusan sendiri dipimpin oleh asisten dua setda Papua Barat, Jakonia Sawaki, yang didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Sergius Rum sayur. Usai penetapan hasil utusan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota kemudian melakukan penandatanganan hasil rekomendasi. Berdasarkan hasil pleno, ada tujuh rekomendasi yang dihasilkan oleh tim perumus di bidang pariwisata. Tujuh rekomendasi tersebut antara lain, dukungan terhadap kalender event pariwisata daerah Kabupaten Kota, meningkatkan peran kantor wilayah Provinsi Papua Barat dalam promosi pariwisata di daerah, pembangunan Tourism Information Center, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang representatif bagi wisatawan melalui kerjasama lintas sektor, pembentukan dan penguatan kelembagaan atau asosiasi pariwisata di daerah, penetapan dan pembinaan kampung-kampung wisata oleh Bupati Wali Kota, serta peningkatan mutu dan kualitas SDM pengelola dan aparatur pariwisata di Kabupaten Kota. Selain bidang pariwisata, ada pula tujuh rekomendasi yang disampaikan oleh tim perumus lain dari bidang kebudayaan. Di antaranya, memberikan dukungan dan partisipasi Kabupaten Kota pada Festival Seni Budaya, kemudian dukungan Kabupaten Kota dalam pelaksanaan Gita Buana, dukungan kepada Kabupaten Kota dalam pembinaan sanggar seni dan budaya, pendataan, pemeliharaan dan pendaftaran, serta penetapan cagar budaya dan benda-benda purbakala. Pendataan, penetapan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda, mendorong penyusunan perda tentang pelestarian dan pemanfaatan noken, serta pembangunan gedung Dewan Kesenian Provinsi Papua Barat. Usai penetapan pleno pada kesempatan tersebut, asisten dua setda Papua Barat, Jakoni Asawaki, juga menyerahkan buku rancangan pembangunan homestay kepada salah satu utusan peserta. Pembangunan homestay kepada Kabupaten Kesenian Provinsi Papua Barat, Baik, ini saya atas nama-nama Gunung Papua Barat, menyerahkan rancangan kegiatan pembangunan homestay untuk berwakilan, barangkali ini nanti jadi bahan, untuk di jindah selanjutnya oleh daerah masing-masing. Baik, kita di bahan, aku bernyata. Usai pelaksanaan pleno kegiatan rakornis yang mengusung tema meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi usaha jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal, ditutup oleh asisten dua setda Papua Barat, Jakoni Asawaki, dengan menabuh Tifa. Willy Horon mengabarkan.